Ya, pemirsa Sumarek HUT RI ke-79 dan sebagai momen pembelajaran bagi siswa tentang nilai-nilai patriotisme dan supagat nasionalisme, SD Negeri 26 menggelar pawai untuk memberikan gedagat yang tak terlupakan, serta menanamkan rasa cinta tanah air sejak tidur. Pawai kemerdekaan HUT RI ke-79 menjadi hari yang penuhar dadah supagat di SD Negeri 26. Para siswa mengenakan kostum merah putih tampak ceria dan bersumpagat saat mengikuti pawai kemerdekaan untuk perayakannya. Pawai ini merupakan bagian dari rangkaian acara perayaan kemerdekaan. Para siswa dari berbagai kelas berparis rapi di depan sekolah mengenakan kostum bertema merah putih yang mengemakan semangat patriotisme. Kostum yang dipilih terdiri dari seragam merah putih yang cerah dan beragam aksesoris yang mencerminkan kebanggaan terhadap negara. Tidak hanya siswa, tetapi juga semua guru turut serta dalam meramaikan acara ini. Kepala SD Negeri 20 Dam Kota Jambi, Dharmadi, yang turut memantau jalannya pawai, mengungkapkan rasa bangganya. Pawai ini adalah salah satu cara untuk mengajarkan anak adak tentang arti kemerdekaan dan pentingnya mencintai tanah air. Melihat antusiasme mereka hari ini merasa sangat terharu dan bangga. Kita melaksanakan pawai, kita melihat pelaksanaan layanan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian tujuan pelaksanaan pawainya tidak lain adalah ingin menandalkan kata-kata. Memahami agar anak itu bisa memahami rasa nasionalisme, rasa patriotisme mulai dari sekarang. Kita tanamkan kata-kata, jadi anak itu tahu. Biasa laku pangsa Indonesia tahu. Biasanya kita ditanamkan budi peketi, kemudian kita tanamkan nilai dan budaya. Kemudian kita tanamkan, kemudian kita tanamkan, kemudian kita mencintai transisi. Ada berapa pesantai ke bawah itu? Alhamdulillah, bahwa kita ini diikuti lebih kurang 300 siswa. Kemudian dibantu oleh semua pegujuban, pemiliki dan pegujuban. Ini semangat pegujubannya sangat luar biasa. Semangat pegujuban, perangkat luar biasa. Jadi mulai dari perancanaan diperlaksanakan, sampai perancangan di lapangan mereka ikut. Bahkan, kita masalah makan, itu pegujuban sudah siap untuk membantu. Seperti minta. Kemudian pergiatan ini juga dibantu oleh pemuda-pemuda yang ada fisik-fisik dalam luar sekolah. TNI, yaitu S18. Kita ikut membantu, kemudian bisa belajar ke polisian dan bagi kata-kata. Bapak bisa ikut menamankan jaringan pelaksanaan bawah kita. Berapanya, Pak, apakah ini tahun depan adalah? Berapanya, kita bisa lah. Ini akan kita tingkatkan. Sesuai dengan rencana itu kesepakatan pada guru, kesepakatan pada turuan. Lepan akan kita tingkatkan. Bahkan, untuk memotivasi anak-anak, kita akan penilaian. Mulai dari cara pakaian, kemudian melakukan pelaksanaan baris-barisnya, akan kita nilain. Apakah ini yang pertama, Pak? Untuk di S16, inilah yang pertama sekali. Ini sangat pelaksanaan yang akwar. Sementara itu, pawai kemerdekaan di SD Negeri Dua Pukadab ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi momen pembelajaran bagi siswa tentang nilai-nilai patriotisme dan supagat nasionalisme. Dengan semangat dan keceriaan yang ditunjukkan oleh para siswa, perayaan kemerdekaan tahun ini diharapkan dapat memberikan kenangan yang tak terlupakan serta menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini.